Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Ica dan sekarang saya lagi berada di Kos Ibu Wartini di Kalidares nih. Nah buat yang penasaran sama kosan ini, ikutin video ini ya. Kos Ibu Wartini adalah kos-kosus perempuan yang beralamat di Jalan Tanjung Pura nomor 6 nih teman-teman. Nah kosannya juga gampang banget buat diakses, selain itu juga cukup strategis karena dekat sama beberapa keperluan sehari-hari, terus juga ada tempat makan, dan juga ada tempat jajan gitu. Nah untuk akses gerbangnya nantinya teman-teman akan pegang kunci masing-masing. Dan untuk stasiun terdekat itu ada stasiun Kalidares. Di bagian depannya itu disediakan lahan parkir untuk motor tanpa ada biaya tambahan nih teman-teman. Dan di bagian depan ini juga dilengkapi dengan CCTV. Dan ini adalah tampilan dari bagian dalam untuk di lantai 1, jadi untuk teman-teman yang mungkin nanti yang membawa kendaraan itu bisa menyimpan di bagian dalam juga. Terus untuk di lantai satunya itu juga sudah dilengkapi dengan meja dan juga kursi. Selain itu di bagian belakang itu juga ada dapur gitu teman-teman yang udah dilengkapi sama kompor dan juga gas yang free dari kosan. Untuk kamarnya itu ada di lantai 2 dan sekarang saya mau ngajakin teman-teman untuk naik ke lantai 2 untuk melihat fasilitas dan juga kamar yang tersedia. Nah di lantai 2 di bagian balkonnya ini ada tempat untuk penjemuran pakaian. Dan di sebelah ujungnya itu juga ada kamar mandi tanpa toilet yang bisa teman-teman gunakan untuk tempat pencucian baju. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam ya teman-teman. Dan ini adalah tampilan untuk ruang tamunya yang juga sudah dilengkapi dengan kursi, meja dan juga ada TV-nya. Nah di sini untuk penjagaannya itu sudah langsung dari pemilik kosnya ya teman-teman. Dan ini adalah tampilan untuk lorong kosnya. Jadi untuk kamar pertama yang akan kita lihat adalah kamar dengan jendela yang menghadap keluar kosan. Yang letaknya itu di bagian depan gini teman-teman. Nah ini sudah dilengkapi dengan jendela, dengan hordeng juga. Terus di sini teman-teman akan mendapatkan kasur, bantal, guling, beserta sprey. Jadi untuk fasilitasnya juga sudah lengkap banget. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin mengisi untuk berdua, itu ada biaya tambahannya juga. Nah di sini juga sudah dilengkapi dengan lemari pakaian, terus ada rak penyimpanan. Nah sudah lengkap juga nih teman-teman sama cerminnya. Di setiap kamar itu juga sudah dilengkapi dengan kipas angin. Dan sekarang kita akan melihat kamar di bagian belakangnya nih teman-teman. Untuk fasilitasnya, untuk di kamar bagian belakang ini teman-teman akan mendapatkan kasur dengan ukuran double. Terus lengkap juga sama bantal, guling, beserta sprey-nya. Terus di sini juga ada jendela gitu teman-teman, tapi kecil, beserta hordeng. Terus sudah dilengkapi juga dengan lemari pakaian, beserta cermin. Nah ini juga sudah lengkap sama rak atau laci penyimpanannya. Di bagian atas pintu, itu juga sudah dilengkapi dengan kipas. Di kosan ini disediakan kamar mandi di luar, itu cuma satu ya teman-teman. Dengan fasilitas, ada keran, ember, dan juga gayung. Terus juga ada tempat untuk penggantungan pakaian, dan rak untuk sabun. Nah teman-teman, itu tadi video kos checker saya di kos ibu waktu ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk kos di sini, bisa langsung klik tombol booking di bawah ini. Terima kasih sudah ikutin video kos checker saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!